Rahasia istana terlarang jelit 6. Bagaimana kalau Cai Hai pergi bersama-sama lo ociampu? Mungkin sedikit banyak Cai Hai bisa membantu dirimu, seru Tukiu. Apakah kau anggap aku si pengemis tua masih belum sanggup umuk menandingi bocah-bocah ingusan itu teriak sunput siya dengan sepasang mete melotot bulat? Cai Hai sama sekali tiada maksud demikian, kalau begitu tak usahlah banyak ribut, kembali terjadi ledakan dasyat diikuti tubuh perahu goncang dengan kerasnya, siyauling mengerutkan alisnya lalu berkata, rupanya pihak musuh tangguh semakin mendekati perahu panca warna entah benda apakah yang digunakan untuk menumpuk perahu itu bagus sekali. Inilah kesempatan bagi kita untuk menghajar mereka dari dalam. Meja yang berada di tangan kirinya segera dilintangkan di depan dada kemudian bentaknya keras. Air racun kalian tidak seberapa lihai ayuh kalau betul-betul hebat gunakanlah terhadap aku si pengemis tua siyauling segera menyambar sepasang sumpit dan dicekalnya di tangan, ia berkata. Keadaan sangat memaksa, mau tak mau terpaksa siyauling harus turun tangan keji terhadap mereka berhadapan dengan musuh tangguh. Tidak perlu kita berwelas asih sebab kalau kita tidak bunuh pihak lawan maka kemungkinan besar kitalah yang bakal dibunuh oleh mereka. Tau aku siyauling merasa kau pun tak usah berwelas kasih lagi terhadap manusia-manusia macam itu, haruslah diketahui sepasang tangan ketiga orang itu telah diborgol jadi satu oleh seutas rantai emas yang kuatnya luar biasa, Maka dari baik dalam mengambil benda maupun dalam menghadapi musuh sepasang tangan mereka mau tak mau harus bergerak secara berbareng. Dalam pada itu siyauling sambil mencekal sepasang sumpit berdiri di depan pintu ruangan memperhatikan gerak gerik sanputsya. Tampaklah sunputsya dengau menyembunyikan diri di balik meja ia berjalan terus hingga tiba di dekat tikungan. Pada saat itulah mendadak pedangnya berputar melancarkan sebuah tusukan kilat. Siyauling pusatkan seluruh perhatiannya ke arah tikungan tersebut, diam-diam hawa murninya telah dipersiapkan, asal ia lihat ada gerakan yang mencurigakan muncul di atas maka serangan senjata rahasia sesuai dengan ajaran dari Tiaw Sian Chu segera akan digunakan. Tampak dua belah pedang muncul dari balik tikungan membendung datangnya serangan pedang dari sunputsya. Tiga belah pedang saling berbentrokan dengan kerasnya di ujung tikungan namun tidak nampak kemunculan kedua orang bocah berbaju hijau serta ketiga orang darah berbaju hijau yang membawa tabung besi berisikan air racun itu. Sunputsya dengan tangan kiri mencekal meja siap sedia menghadapi semprotan air racun dari ketiga orang darah itu, dengan gerakan yang cepat laksana kilat pula ia menerjang terus ke arah depan. Selapa sangka kejadian selajutnya jauh di luar dugaan si pengemis tua dari perkumpulan kepang ini, pertarungan telah berlangsung lama sekali namun pihak lawan belum juga munculkan diri, di samping itu tidak ada pula semprotan air racun yang memancar tiba, hal ini membuat hatinya jadi tercengang dan keheranan. Tenaga dalamnya segera disalurkan ke ujung pedang, sekuat tenaga disambarnya pedang lawan. Terang sebilah pedang berhasil ia sampok hingga jatuh ke atas tanah. Bersamaan itu pula tangan kirinya tarik kembali meja pelindung badan itu, pedang di tangan kanannya diperketat atau pedang kedua pun berhasil ia sampok kerontok dengan suatu gerakan yang cepat pengemis ini melongok kebalik tikungan, tampaklah dua orang bocah berbaju hijau itu sedang bongkokan badan memungut kembali pedangnya yang tersampok jatuh, sementara ketiga orang darah berbaju hijau tadi entah sudah lenyap kemana. Sun Put Xia segera angkat pedangnya dan berteriak keras, kalian cepatlah datang kemari, kita sudah tertipu di mulut ia mengundang kehadiran Xiao Ling sekalian, sedangkan tangan kirinya segera membuang meja dan mengirim sebuah pukulan. Xiao Ling serta Tiong Chiu Xiangku yang mendengar teriakan itu buru-buru lari datang, tenaga pukulan yang dilepaskan Sun Put Xia betul-betul luar biasa sekali sebelum kedua orang bocah berbaju hijau ingusan tersebut sungguh menghadapi serangan dasyat dari Sun Put Xia di tengah bentrokan dasyat tubuh mereka terpukul mundur tiga langkah ke belakang. Pada waktu itulah Xiao Ling, Seng Pat serta Tukiu telah tiba di sana, terdengar mereka berbareng bertanya, apa yang telah terjadi haa-haa, haa-haa titik haa-haa, mungkin Xiao Yang Cucuman memiliki tiga buah tabung belaka sekarang tabung tersebut harus digunakan untuk menghadapi lawan tanglum memungut kembali pedangnya, angin pukulan dari si pengemis tua itu sudah menyambar tiba terpaksa kedua orang bocah tersebut harus menggabungkan kedua tenaganya untuk membendung datangnya ancaman itu. Tapi mungkinkah kedua orang bocah dalam pada itu kedua orang bocah berbaju hijau yang tidak sempat memungut kembali pedangnya, kemudian kembali pula kemunculan Xiao Ling bertiga di sana, dalam hati mereka sadar bahwa mereka berdua bukanlah tandingan mereka, tanpa banyak bicara lagi kedua orang bocah tersebut lari ngacir dari situ. Berhenti, bentak Xiao Ling. Dalam keadaan seperti kedua orang bocah itu mana sudi menurut, tanpa berpaling mereka percepat larinya ngacir dari situ. Kalau kalian berdua tidak mau menuruti perintahku, jangan salahkan kalau aku bertindak keji teriak Xiao Ling penuh kegusaran. Bersarnaan dengan bentakan itu sepasang telapaknya diayun berbareng dua batang sumpi tersebut segera meluncur ke depan ia kesana sambaran petir. Terdengar dua jeritan lengking yang mengerikan berkumandang datang, kedua orang bocah berbaju hijau itu jatuh terjungkal ke atas lantai dan tak berkutik lagi. Suh Put Xia menyambar kembali meja tersebut untuk melindungi badannya lalu ia menerjang dahulu ke depan, tatkala tubuhnya berlalu di sisi kedua orang bocah tadi tampaklah dua batang sumpit yang dilepaskan Xiao Ling tersebut dengan telak menembusi tekukan lutut dari bocah-bocah itu, lukanya amat parah dan dalam sekali. Tekukan lutut merupakan suatu bagian tubuh yang berbahaya, apabila tempat itu terluka maka sulit untuk seng penderita untuk berjalan kembali. Xiao Ling mencabut keluar kedua batang sumpit tersebut, ia menghela nafas ringan daobungkam dalam seribu bahasa. Jelas dalam hati kecilnya timbul rasa iba setelah menyaksikan kedua orang bocah itu. Tukiu yang menyusul datang segera menyepak tubuh seng bocah yang ada di sebelah kiri, jengeknya dingin, hei bocah cilik, usiamu paling banter cuma 4-15an, kalau mati dalam usia begini muda apakah tidak terlalu sayang? Dari sepasang metu bocah berbaju hijau itu secara lapat-lapat terpancar keluar rasa takutnya yang luar biasa, namun ia tetap gertak gigi membungkam dalam seribu bahasa. Dengan selembar wajah yang kaku dan dingin, kembali Tukiu berseru, kalau kau tidak ingin mati, maka cuma ada satu care saja yang dapat kalian termpuh, bocah berbaju hijau itu bergerak sedikit, namun tetap tiada suara yang muncul. Kemanakah ketiga orang bocah perempuan itu bocah berbaju hijau itu melirik sekejap, rekannya tetap membisu. Menyaksikan keadaan bocah-bacah itu, si Auling menghela nafas paujang, bisiknya, tak usah ditanya lagi, mari kita terjang keluar biarlah aku si pengemis tua yang membuka jalan lorong di mana mereka lewat amat sempit dan cuma beberapa tombak saja panjangnya, setelah menikung pada suat tikungan, muncullah sebuah tangga kayu yang mengabungkan tempat itu dengan geladak. Terdengar suara bentrokan senjata berkumandang dengan nyaringnya dari arah lenar, jelas di atas geladak sedang dilangsungkan suatu penempuran yang amat seru. Sunputsia yang menyaksikan mulut tangga amat sempit dan meja di bawahnya tidak muat, tanpa banyak bicara pedangnya bekerja keras membabat sisi meja tadi kemudiannya meloncat lebih dahulu keluar dari mulut tangga. Rupanya kepergian ketiga orang darah berbaju hijau tadi amat tergopoh sehingga mulut tangga pun lupa ditutup kembali. Sunputsia loncat naik ke atas tangga dia menengok keluar namun dengan cepat ia berdiri tertegun. Sengpet menjumpai perubahan air muka si pengemis tua itu, dengan cepat bertanya lirih, apa yang terjadi senbok hang, Ahmada satu persoalan chai hai telah lupa memberitahukan pada loo chiao pui, tukas yauling sambil mengangguk. Beberapa hari berselang senbok hang telah menderita kerugian besar dengan suhai kuncu berpuluh-puluh buah sampannya telah ditengelamkan oleh koam cu tersebut bahkan jago-jago lihainya yang sekarat banyak sekali. Aku rasa dengan tabiat senin bok hang yang maunya menang sendiri, setelah rugi tentu saja ia tak mau berpeluk tangan belaka, Sunputsia tersenyem. Inilah yang dinamakan dengan racun melawan racun, pertempuran yang sedang berlangsung di atas gelada amat seru sekali bagaimana kalau kita tunggu dulu sampai pertarungan mereka usai dan menentukan siapakah yang menang di antara mereka. Seandainya kami bersaudara tidak memakai borgol di badan, maka ini memang merupakan satu tindakan yang paling tepat seru sengpet. Tetapi keadaan kita sekarang lain, kesempatan baik ini kita harus cepat-cepat naik ke gelada sambil memperhatikan situasi di situ. Begitu ada kesempatan bagus kita harus bertindak. Baiklah inilah Ipng dinamakan menangkap ikan di air keruh, aku si pengemis tua akan memberikan jalan buat kalian bertiga, setelah pengemis itu meloncat keluar dari tangga. Siauling segera menyusul dari belakang tampaklah noda darah berceceran di atas geladak, berpuluh-puluh sosok mayat menggeletak di sana sini, pemandangan ketika itu mengerikan sekali. Sun Put Sia sambil mencekal pedangnya bersembunyi di balik sebuah liang besar, waktu itu ia sedang mengape ke arah Siauling sekalian. Tiong Ciu Siang Ku sekalian buru-buru ke sana dan sama-sama bersembunyi di balik sebuah tiang besar. Dalam pada waktu itu rupanya pasukan pengawal yang berada di atas perahu panca warna itu sebagian besar telah gugur atau luka parah, kecuali pertempuran sengit yang masl berlangsung di atas geladak, empat penjuru sudah tidak nampak manusia hidup lagi dengan suara lirih Sun Put Sia segera berbisik, rupanya pihak Suhaikun Cu telah menderita kerugian yang sangat besar, seluruh anak buahnya telah hampir binasa semua. Siauling alihkan sinar matanya ke depan tampaklah tubuh Senbok Hang yang tinggi besar namun bongkok itu berdiri tegak di ujung perahu, dari ujung pedang yang berada di tangannya titik-titik dah segar menetes terus tiada hentinya. Sedangkan Siow Yaucu menari-narikan hudik nimnya sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan dua orang kakek tua. Pakaian yang dikenakan kedua orang kakek tua itu menyolok sekali, yang satu memakai baju serba putih, sedang yang lainnya memakai baju serba hitam, mereka bukan lain adalah Hak Pek J.Y.L.O.O. dari Tiam Pek Asan. Tatkala dalam perkampungan Pek Ho Asan Chung diadakan pertempuran para Eng Hyong, Siauling pernah berjumpa dengan Hak Pek J.Y.L.O.O. ini, namun ketika itu mereka berdua sama sekali tidak turun tangan, maka tidak mereka ketahui sampai di manakah taraf kepandayan mereka. Kini setelah diperhatikan dengan seksama, maka dirasakanlah bahwa ilmu silat kedua kakek itu sangat aneh, gerak-geriknya jauh berbeda dengan aliran ilmu silat di daratan Tionggoan. Empat buah telapak baja mereka bagaikan titiran angin puyuh melayani setiap ancaman yang datang dari senjata hudik tim Siaw Yaucu, masing-masing pihak saling merebut menyerang, semua jurus yang ampuh keji pun meluncur keluar semua. Kecuali Siaw Yaucu yang sedang bertempur sengit melawan Hek Pek J.Y.L.O.O., tidak nampak Suhaikun Cu yang memakal jubah kuning itu hadir di sana, kemungkinan ia pergi Suhaikun Cu benar-benar congkak dan tinggi hati, sekalipun menyaksikan segenap pasukannya punah, ia masih tidak sudi munculkan diri menghadapi musuh, pikir Siaw Ling. Aneh, sungguh aneh sekali, bisik Sunput Sia tiada hentinya. Sekalipun Senbok Han telah mengerahkan segenap jagoan lihai dimilikinya tidak mungkin mereka telah mati binasa semua, dan aneh sekali, mengapa korban yang bergelimpangan di atas geladak rata-rata merupakan anak buah dari Suhaikun Cu Semua muntun Senbok Han telah mengangkut para korbannya baru saja ucapan ITN selesai diutarakan, mendadak terlihatlah senjata hudik tim dari Siaw Yaocu mengirim dua buah serangan dasyat memaksa mundur Hek Pek J.Y.L.O. Setelah itu ia putar badan dan lari masuk ke dalam ruang perahu piutu. Ruang perahu yang terukir naga serta burung Han itu mendadak mementang lebar. Setelah melepaskan Siaw Yaocu, pintu tadi menutup kembali seperti sedia kala. Siaw Ling alihkan sinar-sinar matanya ke arah pintu ruang perahu yang berukiran burung Han dan naga tadi, terlibatlah suasana di sana tetap utuh tidak kekurangan barang sedikitpun. Jelas pertempuran sengit yang barusan berlangsung hanya terbatas di atas geladak belaka, ruang belaka, ruang perahu tersebut sama sekali tidak terpengaruh hal ini menegangkan hati si anak muda ini maka bisiknya kepada Sumput Sia. Loh Chiaw Pua, coba kau lihat korban yang berjatuhan di atas geladak sangat mengerikan, namun suasana dalam ruang perahu itu aman tenteram seolah-olah sama sekali tidak terjadi peristiwa apapun. Aku si pengemis TNA pun merasa rada tercengang dengan keadaan tersebut, baik pertempuran besar maupun pertempuran kecil sudah seringkali kusaksikan, namun belum pernah kujumpai pertempuran yang demikian aneh macam ini hari. Dewasa ini di atas geladak kecuali Senbok Hang serta Hek Puk Jialo tidak nampak kehadiran orang-orang perkampungan Pek Hoa Sanjung lagi, bukankah kejadian ini tidak kalah anehnya dengan ketenangan ruang perahu itu Siaw Ling memperhatikan suasana di sekitar sana dengan lebih seksama sekalipun tidak salah, di atas geladak yang luas, kecuali Senbok Hang serta Hek Puk Jialo sama sekali tidak nampak sesosok manusia pun dalam hati ia lantas berpikir. Mungkin Senbok Hang datang ke situ hanya dengan mengajak Hek Puk Jialo belaka seandainya betul, dengan kekuatan mereka bertiga berhasil menyapur ontok seluruh jagoan lihai yang ada di atas perahu panca warna ini. Hal tersebut membuktikan bahwa kepandaian silat yang dimiliki Hek Puk Jialo tidak berada di bawah kepandaian silat Senbok Hang sendiri. Terdengar Senbok Hang yang berada di tengah geladak dengan suara yang parau berseru lantang. Suhei Kuncu, keempat puluh delapan orang perwira pengawal perahumu telah mati binasa semua aku rasa dalam ruang perahumu sudah tiada panglima yang bisa terapung lagi. Dalam keadaan seperti ini aku rasa sudah waktunya bagimu untuk memunculkan diri sendiri hem walaupun keempat puluh delapan orang pengawal perahuk berhasil kau binasakan semua, namun tengok dulu apakah ke delapan belas orang jago lihai yang kau bawa masih ada yang hidup segar sahut suhei kuncu dari dalam ruang perahu dengan suara berwibawa, dewasa ini kecuali kalian bertiga jangan harap bala bantuan kalian bisa datang kemari. Senbok Hang senara diri siow yaucu pun berkumandang datang pula dengan lantang. Pinca ingin memberitahukan satu persoalan kepada dirimu heee, heee fc apakah kau anggap aku orang sisen tidak berani mewerjang masuk ke dalam ruang perahumu tiba-tiba pintu ruang perahu tersebut terbuka lebar diikuti munculnya siow yaucu dengan langkah lambat katanya kembali, di atas perahu panca warna ini kecuali dilindungi oleh empat puluh delapan orang pengawal berbaju hitam, masih ada tiga puluh enam bocah lelaki serta dua puluh orang cantik berkumpul di sini semua. Asal kuncu kami turunkan perintah maka dengan cepat mereka akan menerjang keluar dan mengerabuti kalian bertiga hem sekalipun lebih banyak seorang pun. Dan percuma mereka tidak lain hanyalah sukma-sukma yang mendaftarkan diri pada Raja Akhirat dan kini banyak menunggu saat ajal nja belaka. Chai Hei ingin sekali berjumpa dengan kuncu kalian, entah beranikah ia munculkan diri untuk bergebrak dengan melawan aku orang sisen tampak pintu ruang perahu kembali terbuka lebar-lebar, Suhaikuncu yang memakai jubah kuning emas dengan langkah lebar muuculah diri di atas geladak. Sentoa Cungcu, benarkah kau hendak tantang Chai Hei untuk berduel tegurnya sambil tertawa hambar? Sinar matu senbok hang perlahan-lahan dialih kau ke atas wajah Suhaikuncu tampaklah orang itu berusia tiga puluh tahunan, jubah yang dikenakan berwarna kuning dengan sulaman naga yang beraneka rupa dari benang emas tangannya kosong dan tidak bersenjata. Ia segera tertawa dingin saudara jubah kuning emas yang kau kenakan memang cukup mentereng, cuma tidak tahu bagaimana dengan ilmu silatnya apakah Sentoa Cungcu ingin menjajal kepandaian silatku dua kali bertempur, anak buah kita berdua yang jatuh korban sudah tiada tere banyaknya, daripada mereka pada modar semua alangkah baiknya kalau kita berdua melakukan pertarungan tersendiri, dengan demikian memang kalah pun bisa cepat ditentukan sudah lama aku mendengar nama besar dari Sentoa Cungcu, apalagi jika aku tidak berkeyakinan untuk menandingi kepandaian silatmu, tidak nanti aku berani munculkan diri di dalam dunia persilatan tiba-tiba Senbok Hong maju ke depan hingga tiba di tengah geladak. Lain berseru dingin. Bila kuncu pun ada maksud demikian, dengan senang hati aku orang Shisen menantikan petunjukmu diam-diam Syauling perhatikan gerak-gerik si manusia bayangan berdarah ini tampaklah tak kalah ia berjalan melewati tumpukan mayat-mayat tersebut, mendadak laksana di cengkeram dan dilempar orang, mayat tadi segera pada mencelat dengan sendirinya masuk ke dalam sungai. Hal ini menimbulkan rasa kagum dalam hatinya, ia berpikir ilmu silat yang dimiliki orang ini benar-benar luar biasa sekali dalam pada itu terdengar Suhae Kuacu tertawa terbahak-bahak dan berseru, nama besar Sitoa Cungcu telah menggetarkan sungai Telaga, Aku rasa tidak perlu kau demontransikan kelihayanmu dihadapan diri Cai He. Sunput Sia yang ada di balik tiang, dengan ilmu menyampaikan suaranya berbisik kepada Syauling serta Tiong, Cius Langcu, yang satu baru yang lain lama, kedua orang jagoan dasyat ini bakal melangsungkan pertempuran sengitnya di atas perahu panca warna ini, menurut pendapatku pertarungan ini sangat besar pengaruhnya terhadap nasib serta keselamatan umat Bu IIM, dikala kedua orang itu bertarung hingga kehabisan tenaga nanti alangkah baiknya kalau kita turun tangan secepat kilat untuk membereskan mereka berdua, bila tindakan kita ini berhasil maka perbuatan tersebut merupakan suatu pahala yang besar bagi umat Bu Lim. Nah, agar suksesnya usaha tersebut, baik-baiklah menyembuhikan diri jangan sampai jejak kita ketahuan mereka, tampaklah senbok hang yang tinggi besar tapi bongkok itu berhenti di tengah geladak, tangan kanannya diangkat ke atas dan berkata, tamu tidak akan mendahului tuan rumah, silahkan kuncu turun tangan terlebih dahulu, sementara suhai kuncu hendak macen ke depan, mendadak terdengar siow yaucu berseru lantang, kuncu, tunggu sebentar aku tidak boleh perlihatkan kelemahan di hadapannya, to'o tiang masih ada persoalan apa lagi? kuncu cita-citatmu adalah memimpin Bu Lim dan menguasa jagad, apa gunanya disebabkan sedikit persoalan lantas hendak turun tangan sendiri, asal kalian dapat mengalahkan aku orang Shisen, maka persoalan dalam Bu Lim kendati belum seluruhnya rampung, paling sedikit cita-cita kuncu sudah tak jauh tukas Senbok Hang Lingin. cepat atau lambat aku tak bisa menghindarkan diri lagi untuk bertarung melawari Senbok Hang, buat apa kita harus ragu-ragu lagi walaupun perkataan kuncu tidak salah, namun saat ini bukanlah saat yang tepat, mengapa pada saat dan situasi seperti ini, kita telah berhasil menguasai seluruh keadaan, musuh sedikit dan kita berkekuatan besar, tentu saja kuncu tidak usah turun tangan sendiri untuk menghadapi musuh, jadi menurut pendapat to'o tiang tanya Suhei kuncu dengan alis berkerut. Maksud pintu, lebih baik kita paksa Senbok Hang untuk mengikatkan diri kepada kita dan rela berbakti diri perlahan-lahan Suhei kuncian mengangguk. Apabila to'o tiang sudah mempunyai rencana yang masak, tentu saja aku pun tak usah membuang tenaga dengan percuma lagi, katanya. Silahkan kuncu kembali ke dalam ruangan, biarlah pintu yang hadapi mereka bertiga. Sebelum Suhei kuncu sempat menjawab mendadak tampaklah seorang bocah berbaju hijau buru-buru munculkan diri dari dalam ruangan dan membisikkan sesenatu di sisi telinga Siow Yaucu. Menyaksikan tingkah laku bocah ITN, dalam hati Siow Ling berpikir, dalam menghadapi pertarungan yang amat sengit tadi tentu saja baik Suhei kuncu maupun Siow Yan Cu tidak sempat mengurusi kami, kini anak buah masing-masing pihak sama-sama binasa dan posisi pihak Suhei kuncu rupanya jauh lebih unggul, tentu saja Siow Yaucu teringat kembali akan diri kami sekalian, rupanya bocah berbacen hijen ITN sedang melaporkan peristiwa memberitahukan dirinya kami. Beberapa orang tampak air muka Siow Yaucu tetap tenang seperti sedia kalah, ia tertawa hampir dan ulapkan tangannya memerintahkan bocah tersebut mengundurkan diri. Rupanya Sen Bo Hang sudah tidak sabaran untuk menunggu lebih jauh, dengan dingin ia menghardik. Kuncu apakah kau jerik untuk berdual melawan diriku Suhei kuncu tersenyum? Siow Yaucu, To'o Ti yang telah mengaturkan segala sesuatu bagi diriku, dalam waktu singkat ia akan berhasil meringkus kalian bertiga, tentu saja dalam keadaan seperti ini tidak perlu bagiku untuk bergebrak melawan kalian, katanya. Sinar Matusen Bo Hang berputar, diam-dia ia memberi kisikan kepada Hekpek Jialo untuk menerjang masuk ke dalam ruang perahu itu dengan gerakan yang paling cepat. Sepasang telapak Suhei kuncu berbareng didorong ke depan, dua gulung angin pukulan yang mahadasyat secara terpisah segera menyerang Hekpek Jialo. Buru-buru Siow Yaucu kebaskan senjata hudik tim lalu berseru, Kuncu, harap kau cepat-cepat kembali ke dalam ruangan lebih dulu Suhei nuncu tidak membangkang, ia putar badan dan meloncat masuk ke dalam ruangan. Hekpek Jialo Jialo masing-masing mengeluar kau telapak tangannya menyambut kedatangan pukulan udara kosong yang dilancarkan Suhei kuncu tadi. Meski akhirnya kedua orang kakek tua itu berhasil menyambut datangnya serangan tersebut namun tak urung tubuh mereka tergetar juga sampai mundur selangkah ke belakang. Dalam pada itu kebasan hudik tim dari Siow Yaucu telah menyambar tiba secara terpisah ia menyerang Hekpek Jialo secara berbareng hingga memaksa kedua orang itu harus mundur selangkah lagi ke belakang. Dan tidak menanti kedua orang itu melancarkan serangan balasan tubuhnya telah berkelebat meloncat kembali ke dalam ruangan perahu. Serbu ke dalam ruang perahu mereka hardik senbok ahang lantang, dengan pedang melindungi badannya bergerak menuju ke arah ruajgan peran. Hekpek Jialo mengiakan, masing-masing dengan telapak kiri melindungi badan telapak kanan bersiap sedia melancarkan serangannya segera menerjang ke dalam ruang perah. Tiba-tiba, serem tetan titik hitam bagaikan hujan grimis menyemprot keluar dari balik ruangan. Untuk sesaat sulit bagi Hekpek Jialo untuk melihat jelas senjata rahasia macam apakah yang mengancam mereka, seraya lintangkan telapaknya melindungi badan mereka loncat mundur ke belakang. Tetapi dengan cepat melah mereka menjerit kesakitan, di atas masing-masing telapak terasa amat sakit bagaikan di antuk tawon. Senbok hang yang berada di belakang masih sempat meloloskan diri dari bahaya, melihat rekannya menjerit ia segera gerakan tubuhnya meloncat mundur ke ujung geladak. Air racun, pikir Xiao Ling dalam hati belum habis ia berpikir, dari balik ruangan terdengar gelap tertawa dari Xiao Yao Chu berkumandang datang di susnel suara jenglekan yang berada di sini. Bagaimana dengan keadaan luka kalian berdua Hekpek Jialo sama-sama tundukan kepalanya menendang ke atas tangan kiri mereka yang telah berubah menjadi hitam pekat rasa bergidik meyelimuti seluruh benak mereka, sambil mengempos napas menutup jalan darah di lengan kiri mereka, jeritnya lengking. Jarum beracun HAA, tidak salah, jarum tersebut dinamakan jarum tawon pemutus nyawa yang disimpan dalam sebuah tabung berisi air racun, bagi orang-orang yang terkena air racun itu, mulut mukanya segera akan membusuk dan hancur, kendati tenaga iwakang seng penderita bagaimana lihai pun tidak nanti dapat melawan keganasan dari cairan ular berbisa ini. Apalagi kalian berdua telah terkena jarum beracun yang mahalihai, meskipun Hekpek Jialo sama-sama disebut sebagai nghiong dari luar perbatasan, tak urung berubah juga air mengkanya setelah mendengar ucapan itu. Terdengar Sian Wiao Chu melanjutkan katanya, jarum beracun itu lembut bagaikan bulu keban, begitu kena darah maka jarum tadi akan mengalir menuju ke jentung sekalipun kalian berdua memiliki badan yang terdiri dari otot kawatulang besi. Jangan harap nyawa kalian bisa lolos dari ini hari Hekpek Jialo saling bertukar pandangan so kejap, bibir mereka bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya tak sepatah kata pun meluncur keluar. Siaw Wiao Chu lintangkan senjata hutimnya di depan dada kemudian perlahan-lahan keluar pintu ruangan, ia tertawa bambar dan melanjutkan, bagi kalian dewasa ini hanya ada satu jalan biduk saja yang bisa ditempuh, Hekpek Jialo sama-sama kerutkan dahinya, bibir mereka kembali bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya ditahan juga. Siaw Wiao Chu mendiham perlahan dan berkata lebih jauh. Kecuali obat penawar yang disimpan dalam saku kuncu kami, di kolong langit dewasa ini tiada bahan obat lain yang bisa menolong jiwa kalian berdua lagi, Hekpek Jialo tundukan kepalanya memandang mulut luka di atas lengannya, tampak lapisan hitim semakin melebar ke atas, sadarlah kedua orang jagoan ITN bahwa waktu tak bisa diundur-undur lagi. Berada di ambang pintu kematian, tak urung semangat jantan Hekpek Jialo luntur juga, mereka berpaling ke arah Senbok Hong dan berseru, Sentoa Chun Chu, Senbok Hong mendiham berat memotong ucapan kedua orang itu, sambungnya kembali. Dalam saku chai hai saat ini tersimpan obat pemunah racun yang paling memujarap, silahkan kalian berdua datang kemari, coba kutin jauh keadaan luka kalian, Hekpek Jialo menurut. Mereka sama-sama berjalan menghampiri diri Senbok Hong, dimanakah letak luka kalian berdua di atas lengan sebelah kiri apakah di bagian lain tubuh kalian tak ada luka lagi Hekpek Jialo sama-sama menggeleng. Mungkin tenaga pukulan yang kami lancarkan tadi berhasil merontokkan jarum berancun dan memukul balik air racun. Sahutnya hampir berbareng. Kecuali lengan kiri, tiada luka lain yang kami derita, harap kalian berdua suka menggulung ujung baju kalian itu, Biarlah Kaibe periksa keadaan lukanya, Hekpek Jialo sama menggulung ujung bajunya, terlihatlah beberapa buah titik hitam muncul di antara tekukan lengan kedua orang itu. Mengapa kalian berdua tidak tutup seluruh jalan darah yang ada sehingga membiarkan racun keji itu merangsang naik tegur Senbok Hong? Kemudian setelah memeriksa keadaan lengan mereka luar biasa sekali, mesti semua jalan darah kami telah tertutup namun gagal juga bagi diri kami untuk membendungnya. Bagus bentak Senbok Hong sambil layunkan telap akhirnya secara tiba-tiba akan kusuruh kalian saksikan kehebatan golok beracun dari Seorang Si Sen, sementara angin pukulan yang amat nyaring diiringi desiran tajam langsung menghajar tubuh Siow Yan Wocu. Sentul acungcu sekalip engkau miliki kepandayan untuk menjungkir balikan jagad pun, jangan harap kalian bisa lolos dari tempat ini dalam keadaan selamat, jengek Siow Yan Wocu sambil menghemaskan senjata hitimnya. Penagal wakeng yang disalurkan keluar lewat ujung senjata tersebut, bagaikan kilatan guntur menerjang keluar dan menyambut datangnya serangan udara kosong dari Senbok Hong. Serangan udara kosong ini telah menggunakan segenap tenaga iwakeng yang dimiliki Senbok Hong selama ini, kedasyatannya luar biasa sekali. Kendati Siow Yan Wocu telah menggunakan tenaga iwakengnya yang dipancar keluar lewat hutin untuk menyampaikan serangan, tak urung tubuhnya tergetar mundur juga sejauh satu langkah. Diam-diam hatinya terkesiap, pikirnya, ilmu silat yang dimiliki Senbok Hong betul-betul luar biasa, aku tak boleh memandang enteng dirinya, sementara otaknya masih berputar, dua jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang dari belakang tubuhnya, dua orang bocah berbaju hijau yang berdiri di sisi pintu ruangan secara mendadak roboh ke atas tanah menggeliat kesakitan dan putus nyawa. Tatkala diteliti lebih seksama lagi, maka tampaklah di atas dada kedua orang bocah berbaju hijau itu masing-masing tertancap sebilah pisau tipis yang berwarna kebiru-biruan, jelas golok itu telah direndam di dalam air racun yang keji pula. Kiranya setelah Senbok Hong melancarkan sebuah pukulan udara kosong tadi, menyusul ia pun melepaskan dua bilah golok beracunlah sadar bahwa serangan goloknya tidak mungkin akan berhasil melukai diri si Yaw Yaw Chu oleh sebab itu orang bocah berbaju hijau yang berada di belakangnya diincarnya. Tidak salah lagi serangan golok yang ia lepaskan benar-benar mengenai sasarannya tanpa banyak berkutik ketika kedua orang bocah berbaju hijau roboh binasa dikala si Yaw Yaw Chu masih memperhatikan keadaan anak buahnya itu, kembali terdengar suara dengusan berat berkumandang datang. Dengan cepat ia mendongak, terlihatlah sepasang lengan kiri Hek Pek Jialo telah dibetot sampai patah oleh orang lain. Kiranya setelah Senbok Hang melukai kedua orang bocah berbaju hijau tadi ia memecahkan perhatian dari Hek Pek Jialo menggunakan kesempatan itulah pedangnya laksana sambaran kilat menebas kutung lengan kiri dari kedua orang kakek itu, si Yaw Ling yang bersembunyi di balik tiang dan menyaksikan peristiwa itu, hatinya bergidik pikirnya. Senbok Hang betul-betul seorang manusia yang ganas dan keji, seandainya ia tidak tebas kutung lengan kiri Hek Pek Jialo mungkin kedua orang itu bakal kena gerta dalam pada itu terdengar suara dari Senbok Hang yang serak-serak basah menggema lagi, loka beracun yang kalian berdua derita sudah terlalu parah sekali, meski ada obat mujarab belum tentu bisa disembuhkan 100% dan pada keadaan lebih runyam apa boleh buat terpaksa si Yaw Teh harus mewakili kalian berdua untuk memenggal putus bencana tersebut, dengan begitu hubungan persaudaraan kita bertiga bisa diselamatkan dari usilan serta rencana keji si Yaw Yeh Awicu. Darah segar mengucur keluar tiada hentinya dari meteluka di atas lengan Hek Pek Jialo, saking sakitnya air muka kedua orang kakek ini telah berubah hebat, namun mereka mengiakkan juga dengan penuh rasa hormat. Perkataan sentuh acung cu sedikit pun tidak salah. Silahkan Eng Hiong berdua cepat-cepat mengatur napas dan mengeram aliran darah dari mulut luka tersebut, sebentar lagi kita harus melangsungkan kembali suatu pertempuran yang sengit, Hek Pek Jialo saling bertukar pandangan sekejap, akhir mereka sama-sama merobek selapis kain dan dibalutkan ke atas mulut luka di tangannya. Mesti mereka tundukkan kepalanya memandang kutungan yang menggeletak di atas, terlihatlah kutungan tersebut dari warna kehijauan kini telah berubah jadi hitam pekat dan mengerikan sekali keadaannya. Senbok Hang angkat kepala memandang sekejap ke arah si Yaw Yeh Awicu, lantas ujarnya. Tau Tiang, kau telah mengguna kau nyawa kedua orang bocah pengiringmu untuk mendapat ganti dua buah lengan sahabatku, rasanya pihakmu tidak terlalu merasa rugi si Yaw Yeh Awicu tertawa hambar pintu merasa kagum sekali atas tindakan sentua cungcu yang begitu keji dan telengas, di samping itu aku pun merasa kagum atas kegagahan kedua orang C.N.N.G. Chu yang kehilangan lengan itu, katanya. Ucapanmu terlalu berlebihan, tukas senje tiga okehang dingin. Tau Tiang menggunakan siasat licik, permainan setan apalagi yang kau miliki ayoh keluarkan semua aku orang C.N.N. ingin sekali mendapat petunjuk darimu, tiba-tiba si Yaw Yeh Awicu angkat kepala tertawa terbahak-bahak, kemudian berseru, sentua cungcu, silah kau kau menengok ke belakang ada apa sudah kau lihat, dimanakah kita berada saat ini lihatlah hombak sungai yang menggulung tiada bertepi dan, entah berada dimanakah dia pada saat itu tanpa terasa sepasang alisnya berkerut kencang. Makin lama perahu panca warna ini meninggalkan daerah perkampungan Pekhoa San Cung makin jauh apabila sentua C.N.N.G. Chu punya kegembiraan Mari kita bersama-sama berpesiar lebih dulu ke Lem Hei, setelah itu baru kembali lagi ke dataran Tionggoan, hehehehe, hehehehe. Tau Tiang anggap aku orang Shisen tidak mengerti akan nilernu berenang dalam air, hehehehe, sekalipun kau mengerti akan ilmu berenang dalam air, tidak nanti kau sanggup menandingi kehebatan ilmu berenang dari kuncu kami, Sun Putsia yang mengikuti pembicaraan tersebut dari balik Tiang segera berbisik lirih kepada diri Xiao Ling, Makin jauh panca warna ini meninggalkan daratan, makin tidak menguntungkan posisi kita terus terangku katakan bahwa aku si pengemis tua adalah seekor bebek darat yang tidak mengerti ilmu dalam air Entah bagaimana dengan keadaan Cui sekalian Chai Hai sendiri tidak mengerti ilmu dalam air, sahut Xiao Ling. Ditinjau dari situasi pada saat ini, kemungkinan besar kedua belah pihak akan saling bertahan terus, keadaan ini kalau dibiarkan berlangsung terus maka hal tersebut tidak akan mendatangkan keberuntungan buat kita semua. Terdesak oleh keadaan mau tak mau rasanya kita harus menggunakan sedikit kelihayan, kelihayan apa lihat saja kelihayan aku si pengemis sahut Sun Patsia sambil tersenyum. Dengan langkah lebar ia segera tampil ke depan dan langsung menegur. Sentoa Chung Chu selamat berjumpa kembali bagaimana kabarmu selama ini sekilas rasa kager berkelebat di aras wajah Sen Bok Hang yang seram, namun hanya sedetik kemudian wajahnya telah pulih kembali dalam ketenangan, ia tertawa hambar. Ah 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 ah. Kiranya Sun Heng pun berada di sini, serunya. Dalam pada itu si Yao Yao Chu pun berpaling memandang sekejap ke arah Su Patsia, lalu tanyanya di manakah ketiga orang lainnya mereka sudah tidak sabar menanti IEB lama lagi, menanti siapa aku rasa dalam hati kecil Tohoti yang sudah punya perhitungan sendiri, tak perlu bukan rasanya aku si pengemis tua harus menerangkan sekali lagi persoalan apa sih. Kali ini pinco benar-benar tidak bisa menebak baiklah. Kalau Tohoti yang memang inginkan aku si pengemis tua berbicara terus terang terpaksa aku harus buka kartu di depan orang. Mereka sedang menunggu kunci borgol yang Tohoti yang simpan, bibir Sen Bok Hang tampak bergerak seperti mau mengatakan sesuatu, namun akhirnya maksud tersebut dibatalkan. A-a-a-a-at, benar, seru si Yao Yao Chu sambil tertawa hambar. Bukankah kalian berempat ingin menggunakan kesempatan dikala orang lain lagi terdesak untuk menggertak kami ha-a-a, ha-a-a-ha-a-a, mara bahaya apa sih yang sedang Tohoti yang hadapi kenapa aku si pengemis tua sama sekali tidak melihatnya? Sun Heng tiba-tiba Sen Bok Hang menyelap diri kesat mping. Hidung kerbau ini sombong sekali coba kau libat, ia sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap diri Sun Beng, bang Sat Maki Sun Pot Siya dalam hati manusia keji dan licik macam kau rasanya harus dibasmi lebih dahulu daripada Su Hei Kun Chu sendiri, namun di luar ia cuma tertawa terbahak-bahak belaka, tak sepatah katapun ia menyaut. Sementara itu si Yao Yao Chu berpaling memandang sekejap ke arah ruang perahu, lalu ujarnya sambil tertawa, seandainya Sun Heng telah membuka harga mengapa persoalan ini tidak dibicarakan lebih dabulu berbicara mengikuti situasi yang terbentang dewasa ini aku si pengemis tua tanpa mengeluarkan moda pun rasanya masih bisa memperoleh keuntungan yang lumayan. Bila Tau Tiang masih juga memaksa aku si pengemis tua untuk berdamai, wah, Tau Tiang benar tak tahu kekuatan sendiri, meskipun Sun Tai Hiap suka digunakan orang untuk menghadapi kami, namun apakah kau sudah lupa bahwa dewasa ini posisi kamilah yang jauh lebih unggul? Kalau Tau Tiang memang ingin paksa aku si pengemis tua berbalik pada orang lain, penyestiwa ini merupakan suatu kejadian apa boleh buat, Sun Heng. Tiba-tiba Sun Heng menimbrung apabila kau suka membantu aku orang Shisen. Aku Sun Heng percaya dalam pertempuran hari ini kita pasti akan peroleh kemenangan total, sulit bagi aku si pengemis tua untuk menentukan kami harus membina pihak yang mana persoalan ini harus kurundingkan dahulu dengan mereka, apa dari pihak Kepang masih ada jagoan lain yang berkumpul di sini? Kalau mereka adalah orang-orang Kepang, aku si pengemis tua tidak bakal ajak mereka untuk berunding lebih dahulu kalau bukan orang-orang Kepang lantas, sinar metuk ketua perkampungan Pahwa Acung ini dialihkan ke samping, tampaklah Siauling bersama-sama Tau Tiang, Shensiangku dengan langkah gagah sedang munculkan diri di atas geladak. Kemunculan Siauling di tempat itu lebih kaget lagi tatkala tahu bahwa Tiong Chiu Siangku berserta Sun Put Siap pun berada di sini, ia sadar bahwa kekuatannya tak mungkin bisa mengimbangi kekuatan lawan, tanpa sadar ia berdiri tertegun. Sementara itu Tiong Chiu Siangku dengan membawa selembar papan di masing-masing tangannya menengok sekejap ke arah Siaw Yau Cu lantas berkata serentak dengan mempertaruhkan selembar jiwa kami coba membendung ancaman air beracun serta jarum beracun tersebut dengan dua lembar papan ini. Kami dewasa ini waktu bagi kami tidak terlalu banyak bila Tau Tiang tidak cepat-cepat ambil kekmusan, aku takut kau bakal menyesal sepanjang masa, selasun put siap. Tiba-tiba Siaw Yau Cu merogoh ke dalam sakunya ambil keluar sebuah kunci diangkatnya tinggi-tinggi ke tengah udara ancamannya, kunci ini merupakan anak kunci untuk membuka alat borgo lemas tersebut. Meskipun di kolong langit banyak terdapat ahli pembuat kunci, mungkin tak seorang pun bisa menciptakan kunci yang rumit dan seperti ini jika Cui sekalian memaksa diri pintu terus, kunci tersebut akan ku lemparkan lebih dahulu ke dalam sungai. Ucapan ini membuat Sun Put Sia tertegun diam-diam pikirnya, ditinjau dari kekuatan Siaw Ling di mana ia patahkan otot kerbau yang bisa terlihat betapa dasyat kekuatan yang dimiliki namun ia tidak berhasil juga melepaskan alat borgo yang membelenggu pergelangan tangannya. Jika si Yau Yau Cu benar-benar membuang anak kunci itu ke dalam sungai, wah, kejadian ini akan menyulitkan sekali diriku, terdengar suara senbok hang yang gerak berkumandang datang. Bukannya aku Shisen sengaja mengucapkan kata yang menakutkan hati orang aku berani menjamin bahwasannya kunci yang berada dalam genggaman selau cu saat ini pasti bukanlah anak kunci untuk membuka alat borgo tersebut ya merandek sejenak lalu sambungnya, Bila Sun Heng suka bekerja sama dengan aku orang Shisen, maka dalam sepertanak nasi kemudian sisa-sisa musuh yang berada di atas perahu panca warna ini akan berhasil kita sapu bersih, Si Yau Yau Cu serta Su Hei Kun Cu pasti berhasil kita bekuk dan anak kunci untuk membuat borgo itu pun dengan sangat gampang berhasil kita dapatkan, HMMM jikalau Sun Putsia serta Tiong Chiu Siangku adalah sebangsa manusia yang gampang ditipu. Tidak mungkin mereka dihormati serta dikagumi oleh semua umat bulim, selasya Yau Yau Cu dingin. Senbok Hang tertawa hambar. Perkataan aku dari orang Shisen cuma sampai di sini saja, benar atan tidak terserah kebijaksanaan Sun Heng sendiri, bagaimana pendapat kalian bertiga Sun Putsia tidak menjawab sebaliknya malah berpaling ke arah Siauling serta Tiong Chiu Siangku. Sun Lo Ociampue lah yang menolong kami bersaudara, bagaimanakah tindakan kita selanjutnya alangkah baiknya kalah Sun Lo Ociampue sendiri yang memutuskan, Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah kalau memang kamu semua begitu mempercayai diriku si pengemis tua ini aku harus baik-baik memikirkan lebih dahulu persoalan ini sebelum mengambil keputusan, Sun Tai Hiap, kau tak usah berpikir panjang lagi serus Yau Yau Cu. Bila kalian suka turun tangan menawan diri Siben Bok Hang, maka Pinto akan segera menyerahkan anak kunci tersebut kepada Kalit. Aku si pengemis tua tak mungkin bisa menandingi kekuatan Senbok Hang, bagaimana kalau ku bukakan borgol di tangan Tiong Ciyu Siangku agar mereka membantu dirimu sekalipun kau buka borgol di tangan kami Tiong Ciyu Siangku percuma saja sebab tindakan Toh Oti yang tersebut cuma akan menemui kegagalan total belaka, sambung Sengpet. Mengapa? Sebab kekuatan kami bertiga sama saja tak mungkin bisa menandingi kehebatan Senbok Hang, mula-mula Siow Yauchu tertegun, diikuti ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, betul, jadi maksud Cuy Sekai Yan adalah minta pintu agar suka membuka borgol di tangan Siow Ling, bukankah begitu? Sedikit pun tidak salah, jawab Tukiu Ketus. Dalam dikolo langit dewasa ini kecuali Siow Toako kami, mungkin jarang sekali ada orang bisa menandingi kekuatan Senbok Hang, ha-ha-ha, ha-ha-ha, tiba-tiba Senbok Hang tertawa tergelak-gelak. Tuh Heng, dengan ucapanmu barusan bukankah terang terangankah sudah pandang rendah kekuatan Siow Yauchu Tooti yang serta Suhei Kuncu beberapa orang itu rata-rata merupakan jago kawakan semua mereka sudah kenyang makan asam garam dalam dunia persilatan. Meski masing-masing pihak saling berhadapan sebagai musuh bebu yutan, namun perubahan serta taktik kelicik yang digunakan semua pihak tak terhingga banyaknya dalam adu akal ini. Siapa teledor akau termakan, mendadak Siow Yauchu maju dua langkah ke depan, setibanya di sisi tubuh Siu Ling, ia segera turun tangan melepaskan alat borgol yang membelenggu tubuh si anak itu, katanya. Pinto percaya bahwa Sen Tai Hiap serta Siow Tai Hiap merupakan orang-orang yang dapat dipercaya setiap perkataannya setelah menyanggupi tidak nanti akan mengingkari janji. Baiklah, Pinto akan mengambil keputusan sendiri dengan melepaskan lebih dahulu borgol di tubuh Siow Tai Hiap, setelah terlepas dari belenggu Siow Ling melepaskan otot-otot tubuhnya dan menghembuskan napas panjang, dalam hati ia merasa lega dan nyaman sekali. Tiba-tiba terdengar Seng Pet mendongak dan tertawa terbahak-bahak, Siow Yauchu berpaling mendengar sekejap ke arah Siow Ling, timbul rasa menyesal di dalam hati kecilnya ia sadar bahwa melepaskan borgol dari tubuhnya memang gampang namun kalau ia ingin memborgol dirinya lagi, mungkin pekerjaan ini akan jauh lebih sulit daripada terbang ke langit. Tindakan tersebut bukan saja bagaikan buka sangkar melepaskan burung Hong, membuka rantai di leher naga, umpama kata beberapa orang ini sampai bekerja sama dengan diri Senbok Hong bukankah dirinya bakal runyam. Berpikir sampai di situ dengan nada dingin segera tegurnya. Apa yang Anda tertawakan tidak salah, memang selamanya perkataan yang telah Siow To'ako ucapkan tidak pernah dipungkiri, tetapi sampai detik ini ia tak pernah mengucapkan sepatah katapun, apalagi menyanggupi sesuatu dari To'o Tiang. Omong kosong, tiba-tiba To'o Su tersebut ingat bahwa Siow Ling Mamang tak pernah menjanjikan sesuatu pada dirinya, maka dengan cepat ia membungkam. Seng Pe tersenyum ujarnya kembali, To'o Tiang, coba pikirlah lebih seksama lagi, bukankah perkataan dari aku orang Si Seng sedikit pun tidak salah Pinco percaya bahwa Sun Tai Hiap serta Tiong Chiu Siangku adalah jago kenamaan di dalam dunia persilatan, apa yang telah diutarakan tidak akan diingkari kembali, coba loo Chiampo E sedang pertimbangkan apakah harus membantu To'o Tiang atau tidak sebelum ia mengambil keputusau sudah tentu perkataannya belum bisa terhitung sebagai suatu janji, sedangkan mengenai kami sepasang pedagang dari Tiong Chiu, yang kami utamakan selamanya adalah keuntungan dari suatu perdagangan. Kalau pekerjaan rugi tidak akan kami kerjakan apalagi membicarakan soal hubungan persahabatan, meskipun kalian menitik beratkan pada soal perdagangan, dalam jual beli pun ada peraturannya, perkataan yang telah kalian ucapkan sudah sepantasnya kalau ditepati, To'o Tiang, coba kau terangkan kepada kami persoalan apakah yang telah kami Tiong Chiu Siangku sanggupi. Terima kasih telah menonton!